kalah dari PSMS, pemain Persib ini telah habis. Dalam lanjutan Piala Presiden 2018, secara mengejutkan tim tamu PSMS Medan akhirnya berhasil mempermalukan tuan rumah Persib Bandung 2-0 di depan publiknya sendiri seperti dikutip viva.co.id, tanggal 21 bulan 1 tahun 2018. Laga klasik yang mempertemukan dua klub era perserikatan tersebut berlangsung menarik dengan jual-beli serangan dari kedua kesebelasan. Namun efektivitas tampaknya menjadi milik tim Ayam Kinantan. Secara tim, Persib yang saat ini sudah mendatangkan pemain baru seperti Bojan Malisik, Viktor Iqbonevo, Inkyun Oh, Eka Ramdhani dan Air Langga Sucipto, seolah masih kesulitan untuk menemukan permainan terbaiknya. Bahkan dalam dua laga terakhir ini Maung Bandung terlihat belum nyaman dalam memainkan bola. Sementara itu seorang atep yang dalam beberapa musim terakhir selalu menjadi andalan Persib di sisi kanan penyerangan, kini terlihat menurun drastis permainannya sejak Liga 1 musim lalu. Didatangkan dari Persija Jakarta di era kepelatihan Jaya Hartono, pemain sayap yang dijuluki lot tersebut sebelumnya mampu bermain stabil di setiap musimnya hingga akhirnya ia tampak seolah telah habis mulai setahun lalu. Dalam laga melawan PSMS di GBLA, Minggu Malam, tanggal 21 bulan 1 tahun 2018 tadi, atep bermain kurang maksimal. Ditempatkan di sayap kanan, pergerakannya tampak dimatikan dan kesulitan untuk menembus sisi pertahanan lawan yang dikawal mantan rekannya, Jajang Sukmara. Berbagai pertanyaan pun tentu akan muncul termasuk masih pantaskan pemain jebolan uni tersebut berseragam Persib. Berada di tangan pelatih kawakan dengan rekam jejak mumpuni sekelas Mario Gomez sudah semestinya dimanfaatkan oleh atep. Sehingga permainan dengan ciri khas tusukan-tusukan dan tendangan jarak jauh yang ia miliki kembali dapat dipertontonkan lagi di depan para Boboto.